burung ini makin banyak di pasar ya dulu itu enggak ada ini takutnya nanti punah ya karena burung ini enggak sebanyak burung lainnya ya burung ini jarang ada ini kalau temen-temen enggak tahu namanya ini burung kadalan ini besar ekornya juga panjang warnanya juga cantik dulu jarang burung ini sekarang ada beberapa kios yang punya burung ini dan burung ini masalahnya selain langkah ya susah dicari harganya pun murah takutnya nanti makin punah ya burung kadalan ini kayaknya baru datang ini haus banget dari tadi minum terus ini masih minum terus ini mungkin baru datang ya karena ini beberapa ekor burung yang unik juga baru berdatangan ya nanti saya videokan oke sebelumnya salam satu hobi buat temen-temen yang belum subscribe di channel saya bisa subscribe dulu channel saya dan jangan lupa Nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video dari saya ini ini bareng gelatek ini gelatek ada dua sangkar ini sama benar ini sama atasnya ini tapi enggak begitu buahnya juga mungkin cuman sekitar tiga puluhan ekor untuk temen-temen yang menanyakan konin ya ini konin sudah kosong ya sudah beberapa yang menanyakan saya Bang apa konin masih ada ini kayaknya udah mulai nggak musim ya jadi beberapa kios sudah ludes ini kalau Sogon atau kolibri raja masih ada beberapa ekor tapi kalau konin kolibri ninja ini sudah ludes di beberapa kios ya Nah ini juga baru datang ini ekornya sebenarnya puanjang tapi ini ya putus semua ekornya pada brodol semua ya ini murai irian ini juga sangat disayangkan ya ini burung sejenis murai ya namanya aja murai tapi harganya murah banget ini harganya Rp60.000 aja kalau menurut saya murah banget burung eksotik ya asli Indonesia dan ini kalau datang itu pasti banyak nggak tahu apa burung ini emang di alam itu ngerombol ya karena kita enggak tahu di alam apa ngerombol gitu jadi sekali ketangkep ketangkep semua dan saya aku ya burung dari Indonesia Timur itu enggak ada yang jelek temen-temen pasti walaupun mungkin ya ada 12 yang suaranya enggak bagus tapi fisiknya warna bulunya itu keren banget tapi rata-rata itu warna bulunya bagus atau fisiknya unik terus suaranya itu juga bagus jadi orang Indonesia Timur itu patut berbangga diri ya kalau yang hobi burung ya itu hewan-hewannya itu atau burungnya itu udah luar biasa bagus-bagus salah satunya ya ini ya tapi masih banyak banget jenis burung dari Indonesia Timur itu yang luar biasa cantik-cantik salah salah satunya yang mau saya bahas yang satu ini oke kita bahas ya adakah yang nggak kenal sama burung ini ini burung paling terkenal di Indonesia ya kalau teman-teman enggak tahu waduh sangat disayangkan ini dari anak kecil dewasa tua itu pasti tahu burung ini ini namanya burung gagak kedua dan lagunya pun sangat fenomenal ya burung kakak tua jadi burung kakak tua ini dari Indonesia Timur ya dari Maluku luar biasa burung dari sana dan yang harus teman-teman tahu ya jenis burung kakak tua itu banyak ya sebenarnya jenisnya itu sampai 13 jenis rata-rata itu ya dari Maluku untuk yang dari luar negeri ini itu rata-rata dari Australia tapi kalau di Indonesia paling terkenal ya ini ya burung kakak tua yang ini ya yang jambul kuning ini untuk kakak tua hitam ya ini endemiknya di Australia ini juga terkenal ini kakak tua pink ya jambul pink ini juga endemiknya Australia warnanya itu sangat cantik sekali jadi jenisnya banyak ini beberapa saya sebutkan ya kemudian adalah ini kakak tua raja warnanya hitam cuman ada pipinya warna merah ya ini juga keren banget ini kakak tua putih sama endemiknya di Maluku cuman ini jambulnya nggak kuning ya yang paling terkenal ya tadi ya kakak tua jambul kuning